Setelah tujuh hari pencarian dan evakuasi, jenazah pekerja tambang galian pasir di Kabupaten Cianjur akhirnya bisa ditemukan oleh tim gabungan. Jenazah korban ditemukan dalam posisi berdiri, terjepit pipa dan batu besar material longsor. Seperti inilah jenazah Seiful atau Epul pekerja yang merupakan korban longsor tambang galian pasir di Kampung Awilarang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Korban akhirnya ditemukan setelah proses pencarian selama enam hari. Saat ditemukan, posisi jenazah dalam kondisi berdiri dan terjepit pipa serta batu besar material longsor. Evakuasi mengalami kendala akibat kedalaman air bercampur lumpur di kubangan galian yang mencapai kurang lebih 5 meter. Selain itu, hujan yang turun setiap sore membuat debit air terus bertambah meski sudah menggunakan mesin penyedot air berukuran besar sejak hari pertama pencarian. Jenazah korban baru ditemukan setelah air dalam kubangan terkuras. Petugas gabungan membutuhkan waktu enam jam untuk mengangkat jenazah korban. Usai dievakuasi, petugas langsung melarikan jenazah korban ke RSUD Cianjur untuk diautopsi dan diserahkan kepada pihak keluarga.